Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News, kali ini Lamongan News akan membahas Bomber Persebaya Jose Wilkson bikin gempar perselang, hingga muncul desakan Ivan Carlos out. Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar perselang. Zona Surabaya Raya Kabar Bomber Persebaya Surabaya Jose Wilkson dipinjamkan ke perselang, terus berkembang. Kini muncul suara desakan agar Ivan Carlos out dari perselang. Bahkan di media sosial sudah muncul tagar Ivan out. Baik di akun Instagram perselang maupun akun rumor bursa transfer pemain. Hal itu terungkap dari akun Serda Dumerah Putih 1945 yang mengunggah foto Ivan Carlos, striker perselang Lamongan asal Brazil. Di dalam foto Ivan Carlos ada narasi kutipan dari akun Ivan Carlos 8 berbunyi, Ivan out, Ivan out, Ivan out, Ivan out. Oke bagi saya tidak masalah jika perselang ingin mengganti saya dengan pemain lain, cukup bayar kontrak saya dan saya akan kembali ke Brazil. Tetapi jika perselang tidak ingin mengubah saya, saya akan mengatakan sesuatu kepada para penggemar yang suka mengkritik. Anda harus bertahan dengan saya sampai akhir. Ciuman di hati kalian semua Jadi enaknya gimana? Jok, tulis caption yang diunggah akun Serda Dumerah Putih 1945 dikutip Zona Surabaya Raya, kom, Kamis 30 Desember 2021. Sebelumnya, akun yang memiliki 149.000 follower ini menyebut jika rumornya Jose Wilson bakal dipinjamkan ke perselang Lamongan. Forlown Sebut akun Serda Dumerah Putih 1945 yang mengunggah foto Jose Wilson saat persebaya melawan perselang Lamongan. Memang perselang sudah memiliki striker, Ivan Carlos. Baik Ivan maupun Jose Wilson sama-sama pemain asing asal Brazil. Hanya saja, Ivan Carlos kurang memenuhi ekspektasi manajemen dan supporter. Dari 14 pertandingan bersama perselang di putaran pertama BRI Liga 1 2021 hingga 2022, Ivan Carlos baru mencetak 4 gol. Beda dengan Jose Wilson. Meski dianggap kurang produktif di persebaya, Jose Wilson masih mencetak 6 gol. Hanya saja, 3 gol diantaranya dari penalti. Rumor pun berlanjut, posisi Jose Wilson tidak aman di persebaya. Apalagi beredar rumor akan ada striker asal Belanda yang bakal menggantikan posisinya. Kalangan supporter dan bonek juga sering mengkritik dan berharap agar Jose Wilson diganti striker yang haus gol. Ini membuat posisi Jose Wilson seakan di ujung tanduk. Sebagai win-win solution, Jose Wilson dipinjamkan ke klub lain di Liga 1. Meski demikian, Jose Wilson masih terlihat ikut latihan bersama pemain persebaya lainnya. Ini terlihat dari unggahan akun ofisial perbaya. Begitu juga dengan Ivan Carlos masih tampak latihan bersama pemain persela. Dalam unggahan terbaru akun persela, tampak pemain barunya Ricky Akbar Oharela. Di video yang diunggah klub asal Kota Soto itu, Ivan Carlos juga terlihat bersama para pemain. Menariknya, kolom komentar di akun persela dipenuhi tagar Ivan Oud. Hal Senada juga terlihat di kolom komentar akun Serdadu Merah Putih 1945. Banyak netizen yang mengkritik Ivan Carlos. Banyak yang dibuat tagar Ivan Oud tapi dia pemain dengan gol terbanyak di persela lho? Susah kalau persela ingin posisi papan tengah untuk saat ini. Nilai pemain persela aja di posisi kedua dari bawah di atas persiraja realistis aja sih menurutku sumber. Transfer Mart. Ungkap akun Nur 84668. Yes bener, kalau mau lepas ya profesional aja bayar sisa kontrak. Itu juga kalau persela udah ada gantinya, putaran kedua udah mau mulai soalnya WKWKW. Pungkas akun Bustol. Sampai disini dulu ya Dulur L Amania, bantu subscribe ya Dulur, agar channel ini berkembang. Dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video seputar persela berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.